Intro Oke selamat pagi buat anak kami semua kelas 5 Sehat semuanya? Sehat semuanya dong pak Ya meskipun hari kita masih belajar di rumah Bapak harap kita semua tetap semangat Oke Nah hari ini kita akan belajar tentang komputer Sebelum kita masuk topik kita hari ini Bapak mau review dulu Siapa yang tahu apa itu pengertian Microsoft Excel? Ayo ada yang bisa kasih tau bapak? Oke Udah kita bersama-sama yuk Microsoft Excel itu adalah salah satu program pengolah data atau angka Ya seperti yang berjelasin minggu lalu Dengan Microsoft Excel kita bisa menghitung banyak angka Dengan cepat dalam waktu berapa detik Udah jadi kita tidak menggunakan kolok otor lagi Atau menggunakan sele-sele Yang akan lebih lama sekali pengerjaannya Udah dengan komputer kita bisa dalam waktu hitungan detik langsung dapat nilainya Udah kemudian minggu lalu kita sudah belajar bagian-bagian Microsoft Excel Kita sudah belajar tentang kolom dan baris atau row Masih ingat kolom dan baris? Apa bedanya? Kalau dia kolom Dia Atas dan bawah Kalau dia row Ke samping kotak-kotaknya kan? Nah kita sudah belajar tentang cell Kita sudah belajar alamat cell Kita sudah belajar menu-menu Microsoft Excel Udah Oke? Nah sekarang Kita hari ini akan belajar tentang Bagaimana sih menggunakan Microsoft Excel Nah kita hari ini akan mulai Mengetik data pada Microsoft Excel Tapi kita belum Belum memformatnya Kita hanya mengetik data Oke? Langsung saja Check it out Ya Praktik kita kali ini Kita akan belajar bagaimana Cara membuat daftar nama teman-teman Di Microsoft Excel Oke? Nah sekarang sebelum kita mulai Ayo kita buka buku-buku bacaannya Buku teks kita Di halaman 3 Nah Halaman 3 Disitu ada Tabel tentang Yang judulnya Daftar nama temanku Kita akan buat tabel tersebut Tanpa mendekorasinya dulu ya Oke? Nah sekarang kita akan buka Microsoft Excel kita Oke? Kita mulai dari start Kemudian All program Setelah itu kita pilih apa? Microsoft Microsoft Office Setelah itu pilih Microsoft Excel Oke? Nah Masih ingat lambangnya Kalau Microsoft Excel Ada Warna hijau Kemudian ada tulisan X Bisa dari Shortcut juga Dari desktop kita Oke? Setelah itu Kita pilih Blank workbook Ini dia Nah Kita perbesar Tampilannya Agar Lebih jelas Kita pakai zoom in Ini dia Oke? Nah setelah itu Kita mulai ketik Judulnya apa? Di cell A1 Kita tulis Daftar nama temanku Daftar Nama Temanku Oke? Kemudian Untuk turun ke bawah Untuk mengetik pada cell berikutnya Kita tekan tombol enter Nah Kita langkahin lagi Kita kasih jeda Satu baris Satu row Setelah itu kita tulis Nomor Setelah itu Untuk menggeser ke samping Kita bisa tekan tombol Panah kanan Kita tulis apa? Nama Geser lagi Tanggal lahir Oke? Kemudian Alamat Setelah itu geser lagi Telepon Dan enter Nah setelah itu Kita tulis Satu Dua Tiga Sampai Sepuluh Oke? Sudah sampai sepuluh Setelah itu kita tulis Namanya Sudah ada di buku Pertama apa? Sabil Oke Tanggal lahirnya Tanggal berapa sih itu? Tanggal 17 Oktober Oke Nah kita enter Nah kalau misalnya Kalau kita lihat sini 17 Oktobernya itu Tidak muat dalam satu selnya nih Caranya bagaimana? Bisa dibesarin gak selnya? Bisa Caranya adalah Kalau kita klik 17 Oktober ini Itu berada pada Sel Pada Kolom C Berarti kita akan memperlebar Kolom C nya Caranya bagaimana? Kita geser kursor kita ke Garis pinggir sebelah kanan C Kemudian sampai kursornya berbentuk seperti ini Nah Setelah itu Kita klik Tahan Kita geser Oke Nah setelah itu Setelah itu Kita geser ke sebelah kanan Kita tulis Alamatnya Alamatnya adalah Jalan Nuri Jalan Nuri 9 Koma Bekasi Kita geser lagi Tahanan Nah Tapi kalau kita lihat Alamatnya tidak muat Berarti kita harus apa? Kita geser Kita perlebar kolom D Caranya Kita geser mouse kita Kursor kita Ke garis pinggir Kolom D ini Kemudian Seperti ini Kursornya akan berubah jadi Warna hitam seperti ini Setelah itu Kita klik Tahan Kita geser Oke Kemudian sama juga dengan Telepon Kita geser Kita perlebar kolomnya Ini dia Kita klik Tahan Geser Nah Tulis nomornya berapa? 8 8 9 5 3 1 6 Oke Oke bisa Nolkodin orang kedua Si Nisa Bisa Kita geser lagi 15 Oktober Kemudian Jalan Hulu 10 Bekasi 8 8 8 9 5 4 41 Oke Bisa Oke Di modul kita Ada penjelasan bagaimana Cara mengubah format tanggal Pada Microsoft Excel Kalau sekarang Kita formatnya seperti tanggalnya Format biasa atau general Kita bisa ubah formatnya Menjadi format tanggal yang lain Bentuk yang lain Caranya bagaimana Kita bisa klik Di tanggal lahir Kemudian kita bisa Pilih Short date Ata long date Kita coba long date saja Kemudian Ini kita geser Biar muat Kemudian Kita tulis Kalau disini Tanggal berapa tadi? Tanggal Isabel Tanggal 17 Oktober Nah Kita tulis tanggalnya Bulannya dulu 10 Garis miring 17 Garis miring Tahunnya Tahunnya kita angkat Misalnya tahun 2000 Kemudian kita enter Apa yang terjadi? Dia langsung ada tanggal Dan Lengkap dengan tanggal Dan tahunnya Sama harinya Oke Nah itu kalau kita Menggunakan format tanggal Tapi kalau kita Tidak ingin menggunakan format tanggal Kita ganti Date-nya Disini Date-nya kita ganti Menjadi Text saja Oke Yang artinya Yang artinya Kita tidak mau menggunakan format tanggal Tidak ingin menggunakan format tanggal Seperti biasa 17 Oktober 2000 Misalnya Enter lagi Tanggal 15 Oktober 2000 Oke Bisa? Oke Nanti kalau sudah selesai Dia akan bentuknya Seperti ini Oke Kita geser tanggal lahirnya Kalau tanggal lahir Kemudian nomor Kita kasih Oke Inilah tugas kita Oke Bagaimana? Gampang kan? Oke Selamat bekerja Sampai jumpa Minggu depan Dadah Jangan lupa Minggu depan Kita akan quiz komputer Jadi Jangan lupa Pelajari Catannya Dan video-video Pelajarannya Oke Sampai jumpa Di minggu depan Dadah